Sekitar 1 tahun yang lalu saya sudah mengupload video tentang cara menghilangkan klaim hak cipta dan video itu sudah ditonton sebanyak 500 ribu kali mungkin salah satunya teman-teman yang sedang menonton video ini Nah sekarang muncul pertanyaan baru dari teman-teman bagaimana tipsnya agar konten kita tidak kena klaim hak cipta sebenarnya jawabannya cukup simple ya tapi sebelumnya kita harus paham dulu apa itu hak cipta jangan nanti tiba-tiba teman-teman upload video kena klaim hak cipta langsung hapus videonya karena panik Nah jadi yang namanya hak cipta itu sebenarnya ada karya orang di dalam konten kita biasanya terutama untuk konten musik jadi kita tidak bisa sembarangan menggunakan konten orang lain walaupun kita sudah izin dengan orangnya terutama konten musik jadi jangan heran kalau teman-teman menggunakan musik orang lain tiba-tiba kena klaim hak cipta nah disini ada dua jenis hak cipta yang pertama ada yang namanya klaim hak cipta dan yang kedua ada namanya teguran hak cipta jadi dua hal ini berbeda ya harus kita pahami dulu yang namanya klaim hak cipta itu artinya pemiliknya ngasih tahu karya dia ada di video kita dia bakal terdeteksi otomatis kalau kita menggunakan karya orang lain yang ada hak ciptanya dan pendeteksian ini juga tidak instan misalkan kita upload hari ini masih aman bisa jadi seminggu lagi satu bulan lagi baru kena klaim hak cipta jadi yang namanya klaim hak cipta itu hanya sekedar informasi ngasih tahu eh di video kamu ada hak cipta saya loh gitu jadi hanya sekedar informasi lalu informasi itu bisa kita dapatkan dari detail video kita kita tinggal buka aja video kita yang kena klaim hak cipta nanti di bagian detail video biasanya disitu sudah ada keterangannya kita kena klaim hak cipta dari karya siapa namanya siapa terus durasinya nanti bakal kelihatan durasi yang keberapa kita kena klaim hak cipta ini bukan suatu pelanggaran tapi hanya sekedar informasi ngasih tahu eh di karya kamu ada hak cipta saya berbeda dengan yang namanya teguran hak cipta jadi beda ya kalau teguran itu udah pelanggaran ya di youtube ini ada dua pelanggaran pertama pelanggaran pedoman komunitas ini biasanya penipuan dan yang lain sebagainya yang kedua ada namanya teguran hak cipta kalau kita sudah kena teguran hak cipta artinya kita sudah kena satu pelanggaran tiga kali kita kena pelanggaran dalam waktu tiga bulan channel kita bakal dibanet oleh youtube alias ditangguhkan oleh youtube jadi kalau kita kena teguran itu harus berhati-hati dalam waktu tiga bulan ke depan jangan sampai dalam tiga bulan ini kita kena teguran lagi entah itu teguran pedoman komunitas entah itu teguran hak cipta dan dia dalam tiga bulan ini satu teguran itu bakal hilang jadi hati-hati walaupun dia bisa hilang dalam 90 hari tapi kalau tiga bulan berturut-turut ini kita kena tiga kali pelanggaran atau teguran channel kita dibanet oleh youtube jadi harus perhatikan benar-benar di bagian youtube studio kita kita kena teguran atau kena klaim jadi jangan nanti kena klaim santai-santai aja ah cuman kena klaim kok gitu padahal kena teguran atau sebaliknya ya kena teguran santai-santai ah cuman kena klaim kok gitu jadi sudah jelas ya perbedaan antara klaim hak cipta dengan teguran hak cipta kemudian kalau yang namanya klaim hak cipta itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya kita bisa menghilangkan klaim hak ciptanya dengan cara membisukan audionya ya berarti kalau kita bisukan audionya semua audio di dalam video itu bakal hilang alias membisu video kita jadi untuk musik ataupun back sound teman-teman cukup ambil back sound dari halaman youtube studio youtube loh sudah menyediakan ribuan lagu di dalam youtube studio yang bebas kita gunakan tanpa kena copyright ya daripada kita ngambil video download dari tempat sana download dari tempat sini ujung-ujungnya kena klaim hak cipta apakah klaim hak cipta bisa dimonetisasi jawabannya biasanya masih bisa karena dia bukan suatu pelanggaran tapi nanti kalau sudah monetisasi biasanya bakal ada bagi hasil dengan si yang punya karyanya misalkan kita menggunakan musik orang lain tetapi kalau kita kena teguran ini biasanya akan menghambat proses monetisasi jadi usahakan ketika kita mau daftar monetisasi itu benar-benar kita tidak ada teguran ataupun tidak ada pelanggaran nah lalu bagaimana biar kita aman dalam menggunakan karya orang lain kita meminta izin ke orangnya dan itu bukan sesuatu yang mudah banget ya karena apa? walaupun kita sudah izin ke penciptanya ataupun yang punya karya itu juga belum tentu aman karena kita minta izinnya secara manusianya kita mungkin DM atau menghubungi timnya gitu ya boleh nggak lagunya kita gunain? boleh kan? secara kita-kitanya ya boleh tapi secara sistemnya sistem tidak tahu kita sudah minta izin itu alasannya kadang kita sudah minta izin sama orangnya tapi masih kena klaim hak cipta ingat kata-kata saya di awal tadi klaim hak cipta itu bekerja secara otomatis ketika mendeteksi maka langsung muncul klaim hak cipta atau yang lebih gampangnya seperti ini misalkan saya punya karya saya punya lagu teman-teman izin nih sama saya misalkan lewat Instagram Bang Zona izin dong gunain lagunya boleh nggak? tentu saya jawab boleh ya boleh silahkan digunakan ketika teman-teman menggunakan sistem tadi tidak tahu bahwa teman-teman sudah izin secara langsung sama saya alhasil sistem tetap mendeteksi bahwa teman-teman itu menggunakan karya saya otomatis keluar klaim hak ciptanya lalu bagaimana Bang? dengan channel-channel orang yang viewersnya itu banyak yang nontonnya itu banyak kita lihat mereka juga menggunakan musik-musik bebas ya kan musik bebas musik apa aja di upload ke channelnya perlu teman-teman ketahui jangan salah kaprah setiap channel itu punya tujuan yang berbeda contoh nih kalau channel penggemar channel fans dia tidak peduli yang namanya klaim hak cipta tidak peduli yang namanya pelanggaran yang penting si artisnya bisa viral yang penting lagunya bisa viral jadi kita hati-hati meniru channel orang lain lagi pula kalau itu pun kita tiru channel orang lain kita kan gak pernah tahu apa isi youtube studio mereka jangan-jangan isi youtube studio mereka itu semuanya kena klaim hak cipta jangan-jangan channelnya kena teguran terus kita tiru karena apa? karena video yang kena klaim hak cipta itu masih tetap bisa dinikmati sama penonton masih bisa dilihat sama penonton jadi hati-hati kalau kita meniru channel orang lain tidak ada yang tahu isi youtube studio nya hanya pemilik aslinya yang tahu youtube studio nya jadi kalau kita meniru jangan-jangan itu channel fans ya menyebar luaskan karya si artisnya jadi hati-hati banget teman-teman yang mau channelnya dimonetisasi berkarya lah secara original ya sebisa mungkin jangan gunakan karya orang lain di dalam video kita jadi buat apa video kita itu banyak penontonnya banyak yang subscribe di channel kita 20 ribu subscriber, 50 ribu subscriber tapi ketika kita mengajukan monetisasi justru channel kita ditolak oleh youtube bahkan youtube sendiri juga sudah mengatakan di salah satu artikelnya ada beberapa hal yang tidak layak untuk dimonetisasi misalkan musik yang nada atau temponya itu masih sama bahkan kita sudah meminta izin itu juga tidak layak untuk dimonetisasi jadi hati-hati teman-teman kalau menggunakan karya orang lain terutama untuk konten musik kalau butuh back sound ya ambil aja dari dalam halaman youtube studio bahkan back sound yang kita gunakan dari aplikasi editing juga ada beberapa yang kena klaim hak cipta jangan sepele kebanyakan klaim hak cipta di dalam video kita bisa mengakibatkan satu teguran hak cipta 3 kali teguran channel kita bakal dibanet ataupun ditangguhkan oleh youtube jadi kesimpulannya kembali lagi ke pertanyaan subscriber tadi ya gimana tipsnya agar kita itu tidak kena klaim hak cipta jawabannya jangan gunakan karya orang lain berkaryalah original sebisa mungkin untuk mencapai aman ketika monetisasi semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya oh iya jangan lupa ini ada video baru teman-teman bisa tekan disini atau video yang ini juga boleh terima kasih sudah menonton selamat menikmati